Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit Semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea di video kali ini Saya akan berbagi informasi Tentang jenis kertas stiker ya Sahabat Om Dea yang sering digunakan Kertas stiker ini banyak jenisnya ya Yang memiliki karakteristik berbeda-beda Dan juga penggunaannya pun disesuaikan dengan media Yang nantinya akan ditempel Nah stiker ini banyak diminati oleh orang Yang mempunyai usaha Maupun perorangan ya Stiker juga bisa digunakan sebagai media promosi offline Yang cukup relatif Karena harga yang murah dan juga bahan yang mudah didapat ya Nah stiker ini tidak hanya digunakan oleh orang yang memiliki usaha ya Tapi banyak juga orang yang suka menggunakan stiker sebagai bahan kreasi atau sekedar menyalurkan hobi Di sini saya akan menjelaskan ya sahabat Om Dea beberapa jenis stiker yang biasa digunakan Kalau sahabat Om Dea suka bikin logo ya untuk komunitas yang suka touring atau berpergian jauh Nah ada beberapa rekomendasi jenis kertas stiker yang pas buat komunitas ya Agar stiker itu tahan dari cuaca panas atau hujan Yaitu stiker pinil ya sahabat Om Dea Jenis kertas stiker yang tahan air pertama yaitu kertas stiker pinil ya Stiker ini memiliki permukaan yang glossy dan bertekstur plastik yang lentur ya Kemudian daya tahan dari kertas pinil terhadap cuaca panas dan hujan juga sangat baik ya Nah sangat cocok jika dibuat untuk keperluan touring atau berpergian jauh dalam segala kondisi ya Jadi stiker ini tidak bisa dicetak menggunakan printer inkjet biasa ya sahabat Om Dea Proses mencetaknya harus menggunakan laser printer agar hasil terlihat sempurna Atau sahabat Om Dea bisa menggunakan printer yang tintanya diganti dengan tinta art paper ya Supaya tahan air dan tahan lama ya Kemudian yang kedua stiker gold foil ya Jenis stiker ini juga disebut gold leaf ya Atau kertas emas yang berbentuk pigment tipis dan kuat Jenis kertas stiker ini memiliki keunikan sendiri yaitu perekatnya tidak digabung menjadi satu ya Kenapa demikian? Karena pada umumnya perekat stiker itu sudah digabung menjadi satu dengan kertas stiker ya Cara menggunakan stiker ini sangatlah mudah ya Yaitu merekatkan kertas pada objek yang mau ditempel menggunakan lem khusus Nah kertas stiker ini biasanya digunakan dengan maksud agar objek yang ditempel berwarna keemasan ya Ada pun kertas ini digunakan pada objek yang beragam seperti untuk ukiran kayu, kubah masjid, tembok, kaligrafi, kelapon, lesplang atau gipsum ya Kemudian daun pintu dan sebagainya Nah selanjutnya yang nomor tiga sahabat om dea Stiker chrome ya Mungkin kertas ini sudah tidak asing lagi ya sahabat om dea Karena kertas stiker chrome yang sering digunakan di kendaraan bermotor Agar bodi motor tidak mengalami lecet parah saat tergores ya Nah stiker chrome ini tidak bisa diprint tetapi memiliki lapisan glitter atau berkilau Yang bisa membuat bodi motor akan terlihat mengkilap ya Jadi prinsipnya ditempel atau sebagai penutup objek ya sahabat om dea Jadi tidak diprint ya Nah kemudian sahabat om dea yang nomor empat Stiker yupo atau transparan ya Nah jenis kertas stiker ini Kertas stiker yupo atau transparan dibuat dari bahan sintetis ya Kertas ini juga sangat tahan terhadap air, minyak, ataupun bahan kimia lainnya Nah jenis kertas ini juga sangat cocok Buat yang mau membuat stiker untuk aktivitas di luar ya Nah kegunaan dari kertas ini bisa dibuat untuk stiker label, barcode, ataupun brosur ya Ada pun jenis stiker yang lain yaitu yang memiliki bahan yang biasa dan bisa dibilang tidak tahan terhadap air Nah berikut jenis stiker tersebut Yang pertama stiker HPS ya Jadi stiker HPS ini sahabat om dea hampir mirip dengan kertas HPS biasa yang sering kita jumpai ya Memiliki ukuran A4 ya Atau 21,7 x 29,0 cm Yang hampir sama dengan kertas HPS biasa ya Lain halnya kertas stiker pini tadi yang tidak bisa dicetak menggunakan printer inkjet ya Nah kalau kertas stiker HPS ini bisa dicetak menggunakan printer inkjet ya sahabat om dea hampir Tapi kertas ini memiliki daya tahan yang rendah ya Karena jika terkena air, kertas ini akan mengelupas Nah kertas ini sangat cocok digunakan untuk membuat souvenir dalam rumah Atau indoor ya sahabat om dea Nah kemudian stiker bontak ya Sama halnya dengan stiker HPS Kertas stiker ini bisa dicetak menggunakan printer inkjet yang bisa dipotong terlebih dahulu dari ukuran kertas HPS ya Kertas stiker ini memiliki tekstur seperti kertas biasa Tapi memiliki daya rekat yang tinggi ya Dari daya rekat ini Kertas stiker ini biasa digunakan untuk stiker pada berbagai macam kemasan suatu produk ya Nah jika ingin memperindah dan bisa menahan keawetan Kertas ini bisa ditambah laminasi saat proses finishing ya sahabat om dea Selanjutnya kertas stiker kromo ya Stiker kromo yaitu yang berbahan dasar kertas ya Stiker ini cocok untuk label kemasan makanan Biasanya para produsen usaha kecil mikro atau yang lebih besar Menggunakan stiker ini untuk sekedar memberikan branding ya atau merek Di samping itu juga untuk sarana promosi yang sangat tepat guna ya Kelebihan stiker ini adalah dapat dicetak full color Karena stiker ini cara pembuatannya hanya didesain di komputer lalu di print ya Harganya pun sangat murah dan terjangkau Namun stiker ini jika sudah tertempel pada kertas atau plastik ya Susah sekali untuk mengelupas atau memindahkannya ke permukaan benda lain ya Kalaupun bisa itu hasilnya pasti akan robek ya sahabat om dea Karena stiker ini terbuat dari kertas Itu yang menjadi kelemahan stiker ini Nah selain itu stiker ini jika terkena air juga akan mudah rusak Dan stiker ini juga tidak tahan gores ya Stiker ini paling cocok menempel di kertas ya Biasanya dalam kesalahan percetakan Misalkan pembuatan undangan Tetapi tanggalnya keliru Maka stiker ini bisa sebagai alternatif dalam pembetulan tanggal yang keliru tersebut Nah itu jenis-jenis stiker ya sahabat om dea Nah stiker-stiker tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ya Nah itu banyak terdapat di online shop ya sahabat om dea Untuk merek dari stiker-stiker tersebut Sahabat om dea tinggal pilih mana yang disukai dan mana yang lebih bagus Silahkan sesuai selera sahabat om dea Nah baik sahabat om dea Untuk penjelasan masalah jenis stiker Saya cukupkan sekian Semoga video ini bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menonton Bagi yang belum silahkan ditonton Silahkan disimak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga tekan lonceng notifikasinya Sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel om dea Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih